Intro Rekan proyek baru channel Genap sudah satu tahun hilangnya tiga bocah di dusun pulka desa naman jahe kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara Namun peristiwa tidak wajar tersebut menyisakan misteri dan tandatanya bagi masyarakat Dimanakah ketiga bocah yang masing-masing bernama Nizam, Yogi dan Zahra tersebut? Ya, kali ini kami dari tim proyek baru channel akan memberikan situasi terkini dusun pulka desa naman jahe yang menjadi lokasi hilangnya ketiga bocah yang waktu itu rata-rata masih berusia tujuh tahunan yang terlihat dari udara Seperti kita ketahui, tiga bocah yang hilang di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara pada 18 Oktober 2020 lalu masih jadi misteri hingga kini belum juga ditemukan Banyaknya spekulasi yang ditimbulkan dilaporkan dari lokasi Awalnya tiga bocah ini menyaksikan alat berat mengeruk pari pembatas antara perkebunan kelapa sawit dengan perkampungan warga Sekitar pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia bagian barat Hal itu berdasarkan keterangan Kapolsek Salapian pada saat itu, yaitu Ibtu Sutrisno Kala itu di Tanjung Langkat, dia menjelaskan awal mula hilangnya anak itu Malah perkebunan yang ada di kawasan itu juga sudah dilakukan penyisiran seluas 100 hektare Untuk mencari mereka, namun belum juga ada tanda-tandanya Katanya diberitakan antara news Sutrisno menjelaskan hilangnya ketiga anak-anak tersebut berdasarkan laporan Kepala Dusun Masdi Dengan saksi Dedihar Toyo, Nanda Pradita, Nur Talam alias Alam, Randi, dan Ebi Peristiwa Minggu 18 Oktober 2021 sekitar pukul 10 pagi Sesuai keterangan saksi bahwa ketiga anak tersebut melihat alat berat eskapator Yang lagi bekerja mencuci barit, mengeruk barit pembatas Sekira pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat Alat berat berhenti bekerja dan pindah lokasi atau rolling berjarak 1 km Lalu para saksi melihat anak tersebut bermain perosotan di bekas timbunan tanah Sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian barat Saksi Ebi melihat ketiga orang anak tersebut bermain di dekat bos palang kembar areal perkebunan PT LNK Kebun Tanjung Keliling sekitar pukul 2 siang Ketiga anak tersebut masih belum kunjung pulang ke rumah masing-masing Sehingga orang tua melakukan pencarian dibantu warga dari beberapa kampung Nah Rekan Proyek Baru Channel Mari sama-sama kita mendoakan semoga saja kabar baik segera datang Untuk adik-adik kita tersebut Rekan Proyek Baru Channel Jarum masih dicari di antara tumpukan jerami Tim Proyek Baru Channel Deddy Destian dan Mawarni Surbakti Menggabarkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton